Intro Makanan khas Jepang satu ini bisa coba kamu buat sendiri di rumah nih Ini dia Japanese Ham Bagus Tick Rice Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk langsung kita intip dapurnya Bahan yang perlu disiapkan antara lain ada 500 gram daging sapi cincang 50 gram tepung roti Setengah buah bawang bombay cincang yang sudah ditumis 2 sendok makan susu Lada secukupnya Garam secukupnya Dan 1 butir telur Lanjut ya, untuk bahan sausnya ada 120 ml air 2 sendok makan gula pasir 120 ml saus tomat 120 ml saus tonkatsu Dan 80 ml kaldu ayam Dan untuk bahan pelengkapnya ada 1 mangkuk nasi Mayonnaise secukupnya dan salad Semua bahan sudah lengkap, let's cook! Pertama siapkan bowl Masukkan 500 gram daging sapi cincang 50 gram tepung roti Setengah buah bawang bombay cincang yang sudah ditumis 1 butir telur 2 sendok makan susu Garam dan lada secukupnya Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Setelah tercampur merata Ambil sedikit adonan Kemudian bentuk bulat dan pipihkan Lakukan hingga semua bahan adonan habis ya cook lovers Lanjut siapkan mangkuk Masukkan 120 ml saus tomat 2 sendok makan gula 120 ml saus tonkatsu 120 ml air Dan 80 ml kaldu ayam Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Berikutnya siapkan teflon Beri minyak secukupnya Masukkan daging yang sudah dibentuk bulat tadi Masak hingga setengah matang Kemudian masukkan saus yang sudah dibuat tadi Lalu masak kembali hingga matang Dan saus sedikit mengering Waktunya plating Siapkan piring saji Beri nasi dan salad sebagai pelengkap Kemudian susun japanis hamba gusti Setelah itu beri mayonis di atas salad sebagai pelengkap Lalu beri potongan tomat cherry Dan taburi dengan parsley cincang sebagai pemanisnya Ini dia japanis hamba gusti kreis Gimana cook lovers? Mudah kan cara buatnya? Jadi gak perlu repot-repot pergi ke Jepang deh Selamat mencobanya di rumah ya Selamat mencobanya di rumah ya Terima kasih telah mencobanya di rumah ya Terima kasih telah mencobanya di rumah ya